Intro Halo, kembali lagi dengan saya Sahara Nasrabahari di podcast kita Podcast Meraki Nah, hari untuk menyambut tanggal 14 Juli kemarin, yang merupakan hari pajak nasional kita kedatangan tamu penting dari pajak, yang dipadang ya? Tamu penting, ya Nah, di sebelah saya ini sudah ada salah satu anggotanya Nah, apa silahkan boleh diperlukan diri sendiri? Kalau jago-nya SMA 11, Mansar del Tacella Selamat siang ya teman-teman, semua adik-adik semua yang dari SMA 11 Padang yang luar biasa yang ini pada hari ini kita lihat kita kunjungi sangat bagus sekali sangat indah sekali di belakangnya ada suasananya di depannya langsung pantai dan pantai jadi bisa penyegaran di depan belakang kemudian kita sapa juga kawan-kawan pajak semua kawan pajak selamat siang sama berjumpa dengan kita di podcast Mansar 11 oke kenalkan nama saya Ahmad dari KPP Perantama Padang 2 yang pada siang ini menghadir podcast bincang-bincang pajak ya dengan pincang A ya namanya kita sama A-A sama A-A dibincang pajak kali ini nah di podcast Meraki ini kita ada yang akan tanya beberapa pertanyaan kita mulai aja dari dulu apa yang melandasi dan tujuan gerakan pajak bertutur bertutur tahun ini oke yang pertama memang sudah ada ya yang dikauh dari ini sendiri sudah ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Keuangan yang mana cara ini kita adakan setiap tahunnya kontinu setiap tahunnya mulai dari tingkat sekolah dasar sekolah menengah menengah atas menengah pertama juga kuliah yaitu pengenalan atau bertutur kepada generasi muda calon wajib pajak untuk lebih mendekatkan pajak kepada calon wajib pajak nah yang mana nantinya kita doakan ya semuanya bakal jadi calon wajib pajak yang memiliki penghasilan dan berkontribusi dengan atau kepada negara amin tentunya kalau doa kita memiliki penghasilan tentunya penghasilannya lebih di atas PTKP baru memenuhi objek untuk menjadi atau berkontribusi kepada negara oke nah kalau begitu tahun ini tema yang diangkat tadi baca itu sadar pajak bukti peduli pada negeri betul dari mana inspirasinya itu nah kita akan tahu bukti peduli itu adalah kita mulai kita munculkan dulu peduli itu dari kita mulai seperti yang sekarang ini nah dimana kita sadarkan kepada generasi muda bahwasannya kepedulian mereka atau kontribusinya nantinya untuk keberlangsungan untuk keberlangsungan atau penyumbah ABBN kita atau dompet ya tadi yang saya jelaskan dompet ABBN kita untuk pembangunan atau keberlangsungan negara jadi kepedulian itu kita munculkan dari generasi generasi muda supaya kita nantinya akan menyadarkan menyadarkan arti pentingnya ketika si generasi muda tersebut sudah menjadi wajib pajak pastinya nah itu dia jadi kita membentuk kepedulian pengenalan pendekatan dan menyadarkan bahwasannya inilah peran penting mereka generasi muda untuk negara ini negara ini tercinta nah kemudian kalau tadi dibilang dari dompet ABBN sendiri itu kan ada dari pajak dari ada SDM tadi ya sebenarnya Raya Alam kemudian juga ada dari Hibah dan juga ada pinjaman dari luar negeri tapi mengingat ABBN ini kan kalau memang tergantung tadi 82% itu dari pajak nah kalau dalam situasi kritis kayak COVID-19 itu bagaimana pengolaannya biar mencukupi gitu ya kita survei mungkin agar supaya ini agar semacam kita dengar ada namanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh contohnya apa seperti pajak ditanggung oleh pemerintah supaya apa supaya masyarakat masih tetap bisa melakukan kegiatan usaha atau yang terdampak pandemi COVID-19 itu tetap berjalan kegiatan usahanya mungkin itu dari pasal 21-nya kemudian dari UMKM-nya supaya apa supaya mereka tetap survive tapi kalau misalnya itu tidak kita lakukan semacam-semacam fasilitas seperti itu tentunya mereka sudah susah mungkin ya ketika ada pembatasan untuk berusaha kegiatan ekonomi tapi pajaknya tetap di pungut atau tetap dikenakan nah karena ada semacam insentif seperti itu kalau mungkin kemarin dengar ada kayak mobil ya mobil insentif kemudian juga untuk UMKM kemudian untuk yang dibebaskan untuk fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan penanganan COVID-19 supaya apa supaya mereka tetap berjalan dengan kondisi pandemi seperti itu nah itu dia itu salah satu dari usaha pemerintah untuk memberikan atau tetap kita tumbuh atau tetap ketahan di kondisi pandemi COVID-19 tapi memang luar biasa sekali ya krisis COVID-19 tahun 3 tahun kemarin kalau dibilang kita lihat itu kan krisis kita ekonomi kalau bisa dibilang negara-negara Eropa itu kan banyak yang berdampak tapi di Indonesia malah banyak keluaran brand-brand baru kalau di pandangan asbagir maja itu malah banyak lapangan kerja yang benar benar terutama dari editor para presenter content creator memunculkan ekonomi ekonomi yang mana dulu secara apa namanya konvensional jualan konvensional atau kita belajarnya juga langsung menanggungkan dengan adanya pandemi COVID-19 ada semacam inovasi-inovasi baru yang dimunculkan dari pandemi ini dari musibah ini kemudian juga muncul yang cara belajar atau cara itu yang tidak menghambat sebenarnya jadi tetap berkreasi tetap inovasi malah inovasi ketika pandemi itu di mana di pembatasan tersebut kita tetap survive mungkin kita tidak menghasilan mungkin tidak mungkin kita tidak belajar tidak mungkin kita tidak memasarkan produk kita supaya tetap terjalan mungkin sekarang yang teknologi semakin canggih banyak aplikasi terbaru untuk memasarkan untuk belajar dan lain-lain sebagainya yang muncul pandemi COVID-19 tersebut mungkin karena orang terlalu banyak di rumah jadi bosan tidak mungkin terus mendapatkan bantuan ada yang pemerintah dapat bantuan COVID-19 segala macam tidak bisa tentunya pengen lebih kalau pengen lebih baik kenapa tidak kemarin waktu itu janjinya dua minggu doang bersekolah rupanya sampai setahun ya sekarang sudah pakai zoom sekarang sudah tetap kita lagi itu salah satu yang positifnya yang kita ambil dari kita lebih kreatif inovatif lebih muncul kreasi kreasi kita lebih kreasi muda nah tapi kalau masalah pajak ini kan itu kan kemarin yang kalau kita yang dari TK sampai itu jinjang SMA itu kan belum wajib untuk membayar pajak tapi kalau ada kayak dari kami yang dari SMA ini ada bikin bisnis gitu apakah kami wajib juga untuk bayar pajak kita jelaskan kalau pajak itu kalau sudah memenuhi dua syarat syarat subjektif dan objektif tidak semerta semuanya itu dikenakan pajak ada ketentuannya menurut peraturan perundangan sederhananya mungkin kita jelaskan singkat juga berjalan saran subjektif sederhananya atau simpelnya harus memenuhi usia 18 tahun atau telah bertempat tinggal yang memiliki penghasilan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu kemudian juga harus memenuhi saran objektif saran objektif itu apa itu penghasilan penghasilan di situ ada UMKM yang diberikan kepada usaha kecil dan ada yang namanya objektif itu kalau sudah memenuhi PPKP namanya kalau si wajib pajak adalah misalnya contohnya kamelewan kalau UMKM itu negara memberikan yang terbaru di undung-undung HPP itu batasan sampai dengan obseh tertentu 500 juta banyak sekali jadi itu salah satu untuk menumbuhkan UMKM kita jadi yang telah memiliki atau yang belum melewati penghasilan di peredaran homesteadnya tersebut senilai di atas 500 juta itu belum dikenakan pajak belum nah itu jangan semua dikenakan oh ini kena pajak 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 salah satu yang peperintah yang tanya terjadi itu salah satunya membuat batasan-batasan contoh peredaran 500 juta kemudian kita lihat juga untuk yang karyawan harus melewati PTKP contoh PTKP itu apa itu adalah penghasilan tidak kena pajak penghasilan tidak kena pajak itu kita lihat kalau misalnya contohnya lajang ini adalah lajang kemudian penghasilannya adalah tidak ada tanggungan penghasilannya adalah 4,5 juta sebulan tetapi kalau belum melewati ganjinya tersebut belum dipotong pajak nah bagaimana kenyataan endorse-nya luar biasa ini kita jadi konten kreator iya kan nah anak-anak sekarang ini gak bisa kita tidak kasih lagi banyak ya yang masih sekolah yang endorse barangnya luar biasa itu bagaimana pengenangan pajaknya nah kita lihat lagi usianya berapa dulu nah kalau seandainya masih dibawah 18 tahun artinya dia masih digabungkan dengan penghasil orang tuanya masih tanggungan satu satuan keuangan atau satu masih ditanggung oleh orang tuanya tetapi kalau dia sudah melewati usia 18 tahun atau telah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya tadi artinya sudah memenuhi pemainan pajaknya tapi kalau belum ya kalau jago penghasilan objektifnya sudah memenuhi artinya dia ikut ke orang tuanya kemudian sebagai kalau gitu kalau itu kan dari yang ada usahanya ya tapi kalau yang kami yang masih ya cuma tahap pelajar ini bagaimana cara kami berkontribusi untuk membantu kontribusinya untuk memberikan hal yang positif memberikan hal yang positif itu sudah sangat membantu generasi yang memberikan hal yang positif yang kreatif ya dengan belajar iya tentunya tadi sudah dijelaskan cinta kepada negeri ini membangkitkan rasa cinta tanah air walaupun banyak ya yang dari asing masuk nah ke negara kita contohnya sekarang lagi nombang Korea langsung ya ada eksponnya jangan sampai lupa identitas kita kita harus mencinta budaya kita juga kita lebih disiplin kemudian kegiat pelajar kemudian ya apa namanya bapak youtube dan ini dan juga menjaga sama-sama menjaga fasilitas yang sudah diberikan negara itu walaupun kita belum sekiranya itu sudah menjadi kontribusi kita apalagi dengan pelajar iya dengan pelajar iya kontribusi kita apa dengan yang diberikan oleh negara contohnya dengan pendidikan kita itu sudah bersyukur sudah bersyukur bahwasannya ini diberikan oleh negara atau yang dikumpulkan dari masyarakat kepada kita walaupun kita sebenarnya belum membayar pajak nah dengan yang kita lakukan yang kita sebutkan itu sudah termasuk kontribusi kita apalagi nantinya generasi-generasi ala yang nanti akan menggantikan nah yang akan menggantikan yang menjalankan pemerintahan saat sekarang ini yang menjalankan usaha saat sekarang ini karena juga ada misalnya pensiun mungkin usahanya berganti atau maaf di bilang mungkin sudah berganti juga dan kemudian dari segi perpajakan pemerintahan sendiri kalau pajak itu kan bisa dibilang dana APBN semuanya dari sana kan soalnya dia yang paling besar itu kontribusinya itu targetnya berapa tuh kalau untuk pajak dari 3.000 APBN kita 3.000 nah itu 1.700 nya itu kontribusinya dari pajak kita kita lihat dari dari PNPB dari negara bukan pajak dari Hibah SDM atau hutang nah dari 3.000 tersebut 1.700 kriliun itu kontribusinya dari pajak artinya kalau kita ibaratkan di tubuh itu ibarat air kalau diibarankan lagi itu seperti tulang kunggu di tubuh kita jadi negara kita betul-betul ditopang oleh pajak keberlangsungan negara kita ditopang oleh pajak dengan APBN yang kuat dengan pajak yang maksimal pendekatan pajak yang maksimal itu segala bentuk kebutuhan kita pembangunan kita yang kita rencarakan atau kita ceritakan itu bisa kita wujudkan nah bisa wujudkan contoh pembangunan fasilitas sekolah kita tentunya pembangunan tersebut pasti ada uangnya bagaimana kita membangun sekolah ini kalau tidak ada uang tentunya uang negara yang sumber dari pajak atau uang karyatannya digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan sekolah ini kemudian untuk membeli ini semua kita butuh dana tidak mungkin tidak diberikan begitu saja kita tahu negara juga mengumpulkan uang bukan membuat uang iya nah kemudian untuk fasilitas-fasilitas sekolah maupun jalan jalan kesini jalannya kita lihat bagus ya nah itu jalan negara kita lihat ini kuning ya maka jalannya kuning dibangun dari APBN kita kemudian kita lihat lagi fasilitas-fasilitas kesehatan alat kesehatan kan itu mahal-mahal kita lihat lagi alatan militer nah semua itu dibeli dari uang pajak kita jadi kita masih bersama karena uang itu bersumber dari kita bersama juga jadi dananya itu terus berputar kalau beberapa ya ada orang yang ngomong mungkin karena kami kurang ngerti juga di pajak ini gimana kerjanya itu kan kesannya kenapa enggak Indonesia cetak uang sendiri banyak 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 uang itu senilai ibarat kertas kalau uang itu dicerak banyak itu akan kena inflasi akan berkurang nilainya artinya kalau nilai barang atau peredaran barang tidak sesuai dengan uang yang meredai nantinya nilai uang itu tidak ada artinya salah satunya memperedak dengan uang yang beredar perputaran uang ini memang yang membuat dunia berputar ya memang benar kayak gitu kebutuhan bukan segalanya tapi segalanya butuh uang karena kita mungkin dari kalian juga sudah menyadari artinya pentingnya kebetulnya kita memiliki uang ya untuk kebutuhan kita kebutuhan itu juga tidak bisa kita contoh untuk pendidikan makanan sandal yang penting yang tiga itu sana lupakan papang apalagi yang sudah kebutuhan yang lebih lain mungkin cuma itu sih yang mau tanya tapi ada satu pertanyaan yang paling pertanyaan umum kalau disini kalau ada tamu-tamu yang datang terutama teman-teman penting kayak gini teman-teman menyenangkan berikan kami banyak ilmu-ilmu yang baru itu kami semenanya apa sih harapannya untuk sekolah kami SMA 11 Padang atau generasi masa depan nantinya generasi kita ini kalau dari kita tentunya menjadi generasi yang ini ya generasi terbaik ya kita juga akan menjadi generasi terbaik dari generasinya Gen Z generasi terbaik artinya diantara siswa-siswa ini adalah orang-orang yang terpilih generasi terbaik yang bisa mengetahkan cita-citanya mungkin dalam waktu dekat akan menyambung pendidikan sebaik itu sekolah kuliah atau sekolah ikatan dinas sesuai dengan katanya masing-masing kemudian juga menjadi orang-orang penting pemimpin-pemimpin yang lahir dari SMA sebelah sini dan dari kita sendiri tentunya kita doakan akan menjadi pembayar-pembayar pajak yang berkontribusi artinya kalau sudah membayar pajak artinya penghasilan yang sudah melewati batasan-batasan itu Amin jangan takut bayar pajak karena orang-orang bayar pajak artinya dia siap untuk memiliki penghasilan yang lebih lebih kalau dia usahawan sudah lewat ini sudah 500 juta kalau dia kerelan sudah lewat ini kalau lajar dari 4,5 juta kita doakan semuanya pembayar pajak artinya ya lebih banyak lagi lebih tinggi lagi dan meraih cita-cita sesuai yang diinginkan tentunya kita harapkan juga SMA 12 memberikan kontribusi kepada negara ini baik sebagai pelajar maupun sebagai wajib pajak teman-teman Sobki di rumah dengar sendiri kan nah pajak ini bukan hanya sekedar bisa dibilang uang jajah negara tapi ini juga lah yang membuat negara kita ini memiliki generasi-generasi hebat karena pajak ini membangun sekolah memberikan kita fasilitas ini kayak podcast ini ini semua berasal dari pajak jadi jangan takut untuk membayar pajak karena orang yang membayar pajak berarti orang sukses orang hebat orang hebat siswaan yang tinggi nah mungkin cuman itu dari kami kami biasanya bilang salam literasi ya bang salam literasi oke sampai jumpa teman-teman Sobki di rumah di tayangan berikutnya dan salam literasi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati